selamat menikmati jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap lindingan aku insyaallah ini 90% jadi nyata kita langsung baca doa bismillahirrahmanirrahim kita lihat situasinya masculine 5 of wands the knight of cups 4 of cups 3 of cups 7 of cups kamu bisa berdealing dengan fire sign and air sign di bottom of the decknya ada 10 of cups and the hermit ya ada the hermit and 10 of cups and the strange the world maskulin sebenarnya mencoba untuk menikmati kehidupan dia sendiri juga ya terutama tentang keluarga cuman disini ya dia harus menghadapi drama dalam dirinya dia sendiri terutama tentang cara dia memberikan cinta kepada orang-orang sekitarnya dia ini penuh dengan penyesalan kekecewaan ya dan ya maskulin disini kecewa banget sih sebenarnya kecewa dengan dengan pilihan yang dia jalani dan dia mengenang tentang kebahagiaan ya bisa dengan berselingkuh lagi atau kembali ke kamu ya salah satunya ada keinginan untuk kembali ke kamu tapi dia harus merencanakan dunia spiritualnya dulu dia harus memperbaiki menyembuhkan dunia spiritualnya dan untuk bisa memberikan energi positif energi kebahagiaan ya di dalam sebuah hubungan bukan hanya feminim yang mempelajari tentang spiritual ya jadi dua-duanya nanti akan mempelajari tapi memang tidak langsung berdua mempelajari salah salah satunya yang fokusing tentang spiritual yaitu feminim dan pada akhirnya nanti maskulin akan bergerak ya menuju hal yang sama tapi memang butuh waktu butuh ketekunan butuh keberanian pula ya disini banyak perdebatan dengan orang-orang yang dia dekati yang dia temui ya terutama tentang janji sebuah hubungan ya bisa dengan pernikahan ataupun pertunangan gitu ya tapi ternyata disini terlalu banyak pilihan gitu ya sehingga dia kecewa dia menyesal dan pada akhirnya dia hanya ngebayangin berfantasi berhalusinasi ya bisa bahagia dengan ya selingkuhannya dengan pilih-pilihannya gitu ya tapi ternyata malah perdebatan permasalahan drama ya ini membuat maskulin ya kecewa menyesal ya menyesal dengan kebahagiaan yang dia dapat kita lihat situasinya maskulin tuh ya the high priest ini perang ilmu batin juga ya perang ilmu batin wow ya 10 lagi ya The Two of Swords And The Seven of Swords Maskulin tuh Kepengen Kembali lagi normal Sebenernya Tapi kan gak semudah itu ya Karena feminimia Sudah terlalu banyak Dihianati Terutama tentang ketulusan cinta Sehingga feminim Merasa sudah cukup Dan harus Menjaga kedamaian dirinya Dia sendiri Terutama mentality Dan sebagian dari Feminim ini masih ada yang Menerima tentang Kehadirannya maskulin Semua karena anak Salah satunya tentang keuangan Disininya Harta Ya Dan ada The High Priest And ada The Eight of Swords Dan juga ada Sebenernya Ada The Eight of Swords Dan The Judgment Dan ada Four of Pentacles And the Nine of Cups So Maskulin disini Hidupnya stuck Ya Tentang kebahagiaan Juga stuck Terutama tentang Kepuasan duniawinya Ya Tidak ada lagi Yang membuat dia bahagia Dan Dia tahu Untuk mencapai Keinginannya dia Semua hanya Angan-angan sekarang Dan memang Maskulin disini Sebagian masih ada Yang terikat Dengan Ikatan Sihir ya Sehingga Maskulin Sedikit agak Apa namanya Sulit Ya Untuk bisa melepaskan Hubungan Karmiknya Ya Kenapa Karena dia terikat Entah itu terikat Karena keuangan Ataupun karena Perjanjian lainnya Ya Dari Terasisuh Di masa lalu Dan disini Karmik disini Memang mencoba Mempertahankan Maskulin Ya Salah satunya Karena Ya Karmik ini Berharap banget Bisa Ya Bersanding Secara Legali Gitu ya Secara Spiritual Juga Dengan Maskulin Tapi disini Maskulinnya Malah Stress Depression Ya Tidak Nyaman Pada Akhirnya Dengan Sikarmik Disini Banyak Sekali Perlawanan Ego Rasa 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 obsesi Yang berlebihan Sehingga Maskulin disini Merasa Tersiksa Bahkan Merasa Sakit ya Entah secara Fisik Ataupun Secara Pikiran Bisa Bisa Depression Ya Dan Maskulinis Ini Diberikan Banyak Kekecewaan Dalam Menghadapi Kebangkitan Spiritualnya Dan Kebahagiaannya Dia Dalam Perselingkuhannya Ini Tripartinya Ini Tidak ada Perubahan Ya Semuanya Bertaruh Jadinya Jadi Kalaupun Dia ingin Mengejar Impian Lagi Ya Itu Hanya Sebagai Angan Angan Aja Sekarang Ya Walaupun Bisa Tapi Ini Stuck Karena Dia Masih Terperangkap Masih Terikat Oleh Ikatan Karmic Circle Dan Ilmu Sihir Harus Dilepaskan Dan Maskulin Di sini Masih Stress Mikiring Keluar Dari zona Amannya Dia Dengan Karmic Dia Menjadi Konflik Batin Rasa Takut Yang Berlebihan Bahkan Besar Atas Adanya Kekecewaan Dan Penyesalan Dari Hubungan Trash Isunya Dengan Karmik Ini Bisa Sampai Bertahan 7 Turunan Ataupun 7 Tahun Paling Lamanya Bisa 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 Paling Lama Bisa Paling Cepet 7 Turunan Kita Lihat Situasi Maskulin 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 Di sini Akan Banyak Drama Dengan Karmic Dan Maskulin Merasa Tersiksa Kesalahannya Dia Adalah Memberikan Perasaannya Dia Kepada Karmic Sehingga Dia Mengabaikan Tentang Feminim Pada Akhirnya Dia Stuck Dalam Perselingkuhan Yang Dia Harapkan Tadinya Segala Keinginan Dia Akan Terwujud Tapi Semua Sekarang Hanyalah Sia-sia Hanya Ilusi Tidak Ada Keseriusan Four Of Swords The King Of Swords Ya Dia Sadari Kesalahannya Dia Adalah Ego Karena Dia Lebih Mementingkan Dan Memilih Orang Ketiganya Karena Fisik Dekat Secara Fisiknya Dekat Jadi Dia Menoleh Ke Orang Ketiga Karena Dia Fikir Dengan Orang Ketiga Ini Di Samping Dia Akan Lebih Bangkit Lebih Sukses Lebih Bahagia Ya Harapannya Akan Terwujud Tapi Ternyata Tidak Di Dalam Processing Hidupnya Dengan Orang Ketiganya Ini Sangat Melelahkan Karena Orang Ketiganya Ini Pun Mencoba Memberikan Pelet Ya Ataupun Energi Di Dalam Tidurnya Si Maskulin Di Bawah Alam Sadar Mempengaruhi Maskulin Untuk Menjadi Arogan Kasar Ya Mempengaruhi Trio Swords Trio Trio Punt Punt The Page Of Wands Ace Of Wands Trio Wands The Page Of Cups Ingin Memperbaiki Tapi Kayaknya Kamu Sudah Lebih Nyaman Aku Lihat Feminim Dia Mendengar Kabar Bahkan Dia Juga Mantau Kamu Kamu Sudah Sukses Sudah Nyaman Dengan Kehidupan Baru Kamu Sebagian Feminim Sudah Ada Yang Menikah Atau Mau Menikah Dengan Orang Baru Ya Dia Dengar Kabar Hal Itu Makanya Dia Ingin Memperbaiki Disininya Ya Karena Maskulin Mengalami Pembayaran Karma Berkali-kali Bertubi-tubi Ya Disini Semua Ini adalah Hasil Permainan Dia Sendiri Bahkan Ya Feminim Ini Coba Untuk Memberikan Batasan Kalau Semuanya Memang Sudah Harus Ending Dan Ini Menjadi Suatu Pebelajaran Maskulin Dalam Membayar Karma Karena Feminim Memutuskan Siklus Ya Yaitu Tidak Ada Komunikasi Mencoba Menghindar Itu Ya Dan Mencoba Focusing Dalam Perubahan Hidup Dan Disini Melihat Feminim Sudah Bahagia Dia pun Ingin Memanfaatkan Suatu Connection Lagi Sama Kamu Ya Feminim Terima Terima Tentang Seksualitas Ini Penting Karena Bagi Dia Kalau Sudah Berhubungan Badan Itu Akan Tertukar Energi Ya Dan Itu Membuat Dia Suatu Apa Ya Kayak Vitamin Gitu Dih Ya Jadi Kayak Orang Itu Dominant Banget Ya Makanya Dia Selalu Mencari Kepuasa Melalui Seksualitas Karena Bagi Dia Itu Kepuasan Dari Hal Itu Akan Memberikan Dia Suatu Ide Ataupun Semangat Gitu Ya Doplin Ya Gimana Sih Pokoknya Kayak Obat Dan Maskulin Disini Akan Ada Perdebatan Dengan Orang Ketiganya Banyak Masalah Akan Terjadi Dalam Kehidupannya Dia Penyesalan Karena Sudah Memutuskan Communication Dengan Kamu Sehingga Kamu Berani Mengambil Keputusan Untuk Ending Dan Karma Selalu Datang Dalam Kehidupannya Dia Walaupun Dia Tidak Komunikasi Dengan Kamu Dia Tau Ya Kadaan Kamu Dia Mantau Kamu Juga Dan Disini Si Karmik Mencoba Mempengaruhi Maskulin Terus Untuk Menjadi Orang Yang Selalu Arogan Tidak Bersyukuran Karena Itu Suatu Energi Juga Buat Si Karmik Jadi Kayak Kalau Dia Itu Kalau Intinya Gini Kalau Si DMnya Marah Marah Orang Lain Pasti Dia Akan Menjadi Tempat Curhatannya Temannya Gitu Ya Si Karmik Ini Akan Merasa Senang Ya Merasa Senang Karena Dia Merasa Sudah Berhasil Mempengaruhi Si DM Gitu Dan Ini Karmik Juga Belajar Tentang Spiritual Untuk Mempengaruhi DM Agar Menjadi Orang Yang Antagonis Ya Pada Akhirnya Hubungan Mereka Ini Akan Penuh Dengan Pembayaran Karma Yaitu Adanya Kebahagiaan Di Dalam Perselingkuhan Ya Di Masa Depannya Mereka Ini Adalah Doa Dari Perjalanan Twin Frames Ya Lelah Dengan Drama Yang Selalu Bertubi Tubi Ya Maskulin Coba Untuk Controlling Rasa Penyesalannya Kekecewaannya Ya Kecewanya Rasa Bosannya Juga Karena Adanya Pengkhianatan Di Dalam Kedupannya Dia Ini Akan Terus Terjadi Dan Ini Membuat Dia Stuck Dalam Meraih Masa Depannya Kedepan Dan Itu Membuat Dia Ya Salah Satunya Kecewa Pastinya Ya Karena Siapa Yang Mau Masa Depannya Terhambat Gak Ada Yang Mau Kan Gitu Dan Disini Maskulin Memang Banyak Pilihan Bukan Hanya Satu Banyak Pilihan Lelah Dengan Orang Ketiga Tapi Karena Pengaruh Emosional Seksualitas Juga Dia Butuh Kedua Pengaruh Dari Ilmu Sihir Ya Sehingga Sehingga Dia Menjadi Orang Yang Berani Mengambil Keputusan Dengan Bersikap Arogansi Tidak Baik Angkuh Bahkan Bisa Melakukan KDRT Pada Ujungnya Nanti Maskulin Akan Tersakiti Sendiri Ya Karena Ini Adalah Doa Dari Pembayaran Karma Di Masa Lalu Ataupun Kejadian Di Masa Yang Lalu Dengan Kamu Ya Feminine Kita Lihat Maskulin Prayer Self Sabotage Angry Asking For Help Partnership Good Intention Oke Disini Ada Surprise Ada Kejutan Sebenarnya Dalam Hidupnya Maskulin Kedepannya Tapi Ya Dia harus Banyakin Belajar Berdoa Belajar Perbaiki Sembayangnya Ibadahnya Dan dia harus Banyak Belajar Bertanya Ya Tentang Pasangannya Juga Entah itu Dengan Orang ketiga Ataupun Dengan Feminimnya Ya Dengan Niat yang Baik Gitu Bukan Berarti Minta Tolong Dengan Pasangan Tapi Dia juga Mematahkan Ya Tentang Ketulusan Pasangan Dari Niatnya Dia yang Gak Baik Ya Dan Kalau Dia Tidak Sejalan Ya Tentang Minta Tolongnya Dia ke Kamu Misalnya Gitu Ya Ataupun Kepada Pasangannya Tidak Selaras Ya Caranya Dia untuk Mengatasi Kekecewaannya Itu adalah Marah Ya Marah Dan Di sini Dia harus Banyak yang Bertanya Minta Tolong Kepada Tuhan Pastinya Ya Kalau Dia Mau Ada Surprise Hal-hal Yang Positif Ya Ujungnya Dia harus Memperbaiki Ibadahnya Dan Harus Bisa Meredah Tentang Kemarahan Bertanya Kepada Pasangan Tentang Kehidupan Kedepannya Tapi Dengan Niat Yang Baik Ya Niat Yang Baik Bukan Dengan Niat Baik Tapi Marah Marah Ya Jadi Kamu Manipulasi Membohongi Diri Oke So Aku Harap Ini Bisa Resonit Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment And Share And Nus Gipiklan Channel Aku Laki Tarot MS Take Care Of You Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh